Kak, untuk membedakan SSJ-10 di soal gimana? Emang di soal itu akan menyebut BSA-nya 10% atau 50% atau berapa? Biasanya soal SSJ-10, kalau memang untuk membedakan SSJ, SSJ-10, atau 10, itu disebutkan BSA-nya. Kalau misalnya pun tidak ada BSA, berarti ini vinyatnya, ini vinyat soal, yang kalimat tanya itu kan pilihan nih, A, B, C, D, E. Misalnya nggak ada BSA-nya nih, nggak ada berapa persen. Berapa persen itu nggak ada. Jadi nggak mungkin A ini SSJ, B itu 10, C ini SSJ, 10, atau dari mana? Kan nggak ada. Ada ya soal yang kadang seperti itu, itu soal yang emang evil ya. Tapi emang ada sih soal yang evil kayak gitu. Tapi biasanya sih enggak ya, jadi kalian tenang aja. Nah misalnya pun, misalnya kok sampai ada soal yang seperti ini, kalian itu bisa hitung menggunakan rule of nine ya. Jadi kamu hitung berdasarkan, misalnya ya yang terlibat mana aja ya. Terus kamu persentasekan masing-masing bagian yang terkena, terus kamu hitung. Jadi kalau rule of nine itu membagi-bagi tubuh berdasarkan tiap 9 persen. Jadi kalau kepala itu dia 9 persen. Dibagi itu satu bagian. Tangan itu satu bagian, 9 persen. Tangan satunya, tangan kanan kiri itu masing-masing satu bagian. Jadi sama-sama 9 persen. Kalau kaki itu dianggap dua bagian, jadi 18 persen. Nah, kemudian badan ya, badan. Badan itu dibagi jadi dua, kan, thorax dan abdomen. Thorax itu dibagi jadi anterior dan posterior. Sama ya. Masing-masing dapat 9 persen. 9 persen, 9 persen, 9 persen, 9 persen ya. Tambah. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Sembilan puluh sembilan. Ditambah satu dari genital ya, satu persen. Totalnya jadi seratus persen. Oke. Atau, ada juga, jadi kalau satu telapak tangan, itu kurang lebih satu persen. Ini juga bisa. Jadi kalau cuma telapak tangannya tok yang kena, berarti dia satu persen. Oke, nah sebelum ke soal, kita balik sebentar ya. Ke sini. Tadi kan kita udah bahas fixed drug eruption, eritema multiform, sama SSC pen. Nah, ini masih ada nih yang gampang-gampang. Nah, ada erupsi eksantematosa. Eksantema, ya, kalau udah lewat kelas PEDIATRI belum, itu kan ada viral eksantem. Eksantem itu artinya ruang. Oke. Nah, sama nih. Pada erupsi eksantematosa, itu dia ada ruang setelah dia mengkonsumsi obat. Berarti dia ada riwayat obat dan UKK-nya berupa ruang. Ruang itu artinya muncul flare di tubuh, ya. Di seluruh tubuh, hampir seluruh tubuh. Nah, bedanya, kalau erupsi eksantematosa, ruangnya itu makulopapuler. Jadi, kalau kayak gini, kasusnya mirip sama apa? Di viral eksantem, mirip sama morbili, ya kan? Makula dan papul-papul. Sehingga nama lainnya adalah erupsi morbili formis. Nah, kemudian kalau PEGA, ya, P-E-G-A, ini dia sama kayak erupsi eksantematosa. Ya, basically dia itu ada riwayat obat dan ruang. Bedanya ruangnya itu papulopustul. Jadi, dia ada pustul-pustulnya, ada vesikel-vesikelnya, ya itu adalah PEGA. Kalau eritroderma, ya, eritromerah derma kulit. Artinya itu seluruh kulitnya, itu di hampir semuanya merah. Oke, jadi kalau per definisi, dia itu ada eritema sebanyak lebih dari 90% dari surface area, ya. Ditambah dengan adanya eksfoliasi. Karena hampir ini semuanya merah, makanya dia disebut juga Redman's Syndrome. Oke, ini ya. Ini gambarnya, ini loh yang aku bilang SSJ10, nih. Kan dia ada trias, ya, kan. Oke, ini, satu di kulit, nih, ya. Ini dia kelihatannya masih merah-merahnya, lama-lama merah-merahnya ini akan juga jadi lepuh-lepuh, jadi vesikel-vesikel atau gula, ya. Ini kalau kamu lihat, ini udah kayak vesikel-vesikel, nih, ya. Lagi ada kelainan kulit. Nah, kemudian ada kelainan, nih, di mukosa oralnya, lihat. Nah, ini bisa kamu lihat, ini bentuknya udah kerusta, ya. Oke. Kalau di matanya, nih, lihat, nih. Merah-merahan, tuh. Ada semua, ya. Jadi ada triasnya. Oke, sama jangan lupa cari riwayat obat. Kalau Ini, jelas, ya. Nah, ini hampir semuanya merah kayak gini, ini berarti dia adalah erythro-kirmat. Kalau yang ini, nah, ini apa, nih, kira-kira? Dia habis minum obat, nah, terus dia muncul kayak gini. Yang tahu? Di, ngawur aja. Pintar. Ini pega, ya, sih. Pintar. Oke. Pega. Kalau, ini apanya? Masih ingat, ya. Ini yang udah, kita bahasnya udah agak lagi. Ini apa, nih? Dia adalah si target. Si target itu punyanya si Ya, di tema multi-form, ya. Kalau yang Morpili-formnya, tuh kayak gini, nih. Ini Morpili For Oke. Kalau yang ini, bawahnya ini sebenarnya mau menggambarkan tentang si ini Ini mau ngomongin tentang FDA. Tapi FDA, itu UKK-nya nggak khas, jadi yaudah lewatin aja lah, ya. Sama aja. Nah, sekarang kita ke soal, ya. Kalau aku sukanya ngerjain bareng-bareng, ya. Jadi nanti kita baca bareng-bareng, terus semuanya di chat. Diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut. Diagnosis. Seorang perempuan, 30 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan Nah, bercak kehitaman, ya. Jadi kalau lihat soal kulit, Nah, kamu lihat dulu UKK-nya. Bercak kehitaman di punggung. Setelah minum obat, peredah, ngeri. Oke, sampai sini ada kata kunci, nih. Oke. Keluhan serupa pernah Dialami tiga bulan yang lalu. Ada keluhan serupa tiga bulan yang lalu, tempat yang sama, ya. Tempatnya sama, nih. Sama yang saat ini. Pada pemeriksaan fisik, patch hiperpigmentasi, berbentuk bulat dengan tepi eritema. Oke, sebenarnya ini, dia nggak khas nih ukakannya. Diagnosisnya apa nih nomor satu? Nah, pintar semuanya. Sip, B, ya. Pintar. Oke. Kalau kamu udah dapet ini, kan. Kalau misalnya kamu udah kerjain, nah, sebelum aku selesai baca soal, langsung kamu jawab, nggak apa-apa kok. Oke. Nomor dua. Diagnosis pasien. Pasien perempuan 20 tahun datang ke puskesmas dengan gatal hilang timbul ya, di seluruh badan sejak satu bulan yang lalu. Data dirasakan pada malam hingga pagi hari. Nah, ketuluhan disertai munculnya bentol-bentol berwarna pucat dikelilingi kulit kemerahan di sekitarnya. Tanda vital dan beraksemar. Ice cube test positif. Oke, pintar ya. Dia adalah urtikaria yang akut. Oke. Kenapa akut? Karena, lihat, dia satu bulan. Dia satu bulan. Dia itu kurang dari enam minggu. Satu bulan itu paling berapa sih? Empat minggu. Empat minggu lebih dikit. Oke. Nah, kemudian, lihat. Dia ada gatal terutama pada malam dan pagi. Di mana kalau malam sampai jatuh kan dingin. Ya kan? Nah, lihat. Kemudian ice cube testnya positif. Oke, berarti dia diagnosisnya urtikaria akut, et causa, suhu dingin ya. Atau urtikaria suhu tadi. Oke ya. Oke, sekarang psoriasis. Psoriasis, dia itu masuk ke hipersensitifitas tipe 4. Psoriasis ini adalah penyakit autoimun ya. Nah, si imunnya itu menyerang dirinya sendiri. Nah, dia berhubungan sama HLA. HLA ini ada suatu kelompok gen ya. Dia itu ada di kromosom 6. Nah, fungsinya HLA ini apa? Dia itu untuk mengkode protein yang namanya major histocompatibility complex. Kalau masih ingat, itu kan berperan dalam imunitas seluler ya. Kalau masih ingat. Nah, kadang tuh bingungnya di sini. Kak, jadi psoriasis itu dia autoimun atau genetik. Ini kan dia ada HLA. HLA-HLA ini gimana? Nah, jadi gini. Ini kata-katanya HLA ya. Kata-katanya berhubungan. Oke, jadi penelitian yang sampai sekarang ini belum menunjukkan hubungan sebab-akibat ya. Antara adanya mutasi pada HLA dengan psoriasis. Jadi hanya ditemukan pada orang psoriasis ini biasanya ada mutasi di HLA. Tapi apakah hubungan itu sifatnya sebab-akibat itu belum pasti. Jadi yang saat ini yang bisa dipastikan adalah psoriasis itu suatu penyakit autoimun. Jadi kalau nanti ada soal psoriasis, dia etiologinya apa? Kamu pilihnya yang autoimun. Psoriasis itu khasnya apa? Jadi psoriasis itu khasnya adalah nilai seperti ini. Dia itu radang-meradang merah yang ditutupi oleh skuama yang sangat tebal. Seperti tetesan lilin. Nah, skuamanya kayak gini ya. Kita bahas runtuh dari awal. Dari anamnesis dulu. Kalau dia itu suatu penyakit autoimun. Satu. Dia pasti faktor resikonya berulang. Bukan faktor resiko ya. Dia itu biasanya berulang. Pernah mengalami keluhan yang sama. Dan harus ada pencetusnya. Biasanya ada pencetusnya. Jadi dia dulu dia pernah muncul karena pencetusnya apa? Stres, infeksi, trauma, obat-obatan, alkohol. Dan yang ketiga, dia itu punya faktor resiko kalau autoimun. Apa? Wanita. Wanita itu entah kenapa dia lebih rentan kena penyakit autoimun. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya. Dari PR. Kalau psoriasis, satu. Kita lihat ukakannya ya. Biasanya akan disebutkan plak atau plakat eritema. Dilapisi dengan squamate. Plus squamatebel. Basically itu aja sih. Dia itu plak yang warnanya merah dilapisi sama squamate. Kadang-kadang itu soalnya itu mencantumkan clue yang lebih khas lagi. Squamanya itu berwarna silver. Atau berwarna abu-abu. Atau seperti lilin. Atau squamanya itu berlapis-lapis. Name it lah. Pokoknya secara logika dia itu plak merah yang ada squamate yang tebal. Ya gitu aja. Karena itu cuma punya psoriasis. Yang kedua. Di soal itu biasanya akan menyebutkan fenomena psoriasis. Fenomena psoriasis itu apa? Ada tiga. Tetesan lilin, auspitzan, sama kwebner. Tetesan lilin itu adalah ketika kamu pernah, dulu pernah mainan lilin gak sih? Liliin itu kalau, lilin yang putih ya. Kalau kamu tetesin cairannya itu ke lantai. Itu kan dia ketika mengering pertama kali dia warnanya bening. Ya kan? Terus kamu suka main-mainin gak sih? Itu kayak kamu cukil-cukil. Ya. Nah ketika kamu cukil, bagian yang kamu cukil itu, dia akan berubah jadi warna putih. Ya kan? Nah itu karena ada perubahan indeks bias. Nah itu juga terjadi pada psoriasis. Jadi psoriasis itu awalnya, squamanya itu tebal dan bening gak gini. Tapi kalau misalnya pasienya itu gerak-gerak, ya kan? Pasienya itu gerak. Nah itu kan otomatis dia kan kayak ada efek tercukil dari bawah. Ya kan? Ada pergerakan di bawahnya. Atau squamanya itu dipegang dari atas, ditekan dari atas. Nah itu akan menyebabkan squamanya berubah warna jadi putih kayak gini. Nah itu namanya tetas amilin. Kalau auspice sign, itu adalah ketika squamanya dikelupas, akan keluar, nih ada merah-merah lihat, itu ada bintik-bintik perdarahan. Ya. Dan quapner sign, itu adalah ketika digores kulitnya, kulitnya, nah dia itu akan muncul lesi-lesi sama. Ada kemerahan, plak merah, ya. Atau papul kemerahan yang panjang, kemudian dilapisi dengan squamanya. Persis kayak lens-lesi soriasisnya. Kalau ada soal, ya udah ngomong, UKK-nya ngomong kayak gini, kemudian nyebut, satu aja ya, entah tetesan lilin, auspice sign, tok, ya, atau mahlah, apalagi tiga-tiganya, berarti itu udah pasti itu soriasis. Katanya nggak ada yang lain, penyakit yang punya fenomena ini. Oke. Nah, tambahan satu lagi, predileksi. Predileksi, kalau untuk soriasis, itu sering jadi ciri khas di soal, ya. Karena emang biasanya tempatnya itu di situ-situ aja, yaitu daerah ekstensor. Ya, berarti, mana itu? Siku, lutut, lumbel, terus bagian scalp juga, ya. Kok scalp sih? Ya, udah lah, kok yang kamu tahu masuk, ya? Sculp. Oke. Nah, ini tipe-tipe soriasis, ya. Tipe yang sering kita lihat, ya. Yang ini, yang ini, ini. Nah, itu adalah tipe plak. Oke. Jadi, bentuk lesinya plak. Ada tipe yang, dia itu nggak plak gede ini, tapi kecil-kecil. Nah, kecil-kecil gini. Ini kecil-kecil kan? Nah, itu namanya soriasis gutata, ya. Kalau gutata itu lesinya sebenarnya sama, kemerahan, ditutupi sama sepama tebel, cuma dia itu kayak tetesan air banyak, gitu. Ya, biasanya itu dicetuskan pos ispa, biasanya. Oke. Sebagai reaksi hipersensitifitas. Kalau soriasis pustulosa, ya, ini tuh biasanya dia tuh ada gutata-gutatanya. Jadi, awalnya lesinya kayak soriasis, kecil-kecil gitu. Nah, lama-lama dia berubah jadi pustul. Nah, ini warna putih, ini pustul-pustul kayak gini. Tapi, dia itu bukan karena infeksi bakteri pustulnya, ya. Nah, itu karena ada infiltrasi dari sel radang ke sana, jadi warnanya putih. Itu, sehingga pustulnya itu, pusnya sifatnya stereo. Oke. Nah, dia sama juga, dia pos ispa, biasanya. Nah, namanya soriasis von jumbus, ya. Nah, ini ada yang namanya leg of pastures. itu adalah nisi pustul-pustulnya yang mengumpul jadi satu. Oke. Pemeriksaan penunjangnya, gold standard untuk soriasis adalah histopatologi. Walaupun, ya, soriasis itu dia bisa clinically diagnosed, cuma, kalau untuk ditanyakan gold standard, itu ada histopatologi. Oke. Akan ketemu gambaran apa? Akan tosis. Akan tosis, yaitu penebalan epidermis, ya. Nah, yang tagingnya cuma segini. Oke. Akan dia tebelnya jadi segini. Kemudian, para keratotik, hiperkeratosis. Hiperkeratosis, yaudah, memang keratinositnya jadi banyak, ya, menebal. Nah, para keratotik itu adalah ketika keratinosit, sel-sel epidermis itu, kan dia ada lima lapisan utama. korneum, granulosum, lucidum itu kan sampai basalis itu, nah, katakanlah yaudahlah, pokoknya semakin ke bawah itu kan semakin bentuknya kuboid, terus jadi kolumnar. Ya kan? Ketika bentuknya itu sudah semakin pipih, dia itu akan, awalnya dia masih punya intisa, di bawah-bawah sini. Nah, semakin ke atas, dia itu sudah tidak punya intisa, hanya berisi keratin saja. Nah, tapi karena psoriasi, saking masifnya pertumbuhan keratinosit, sehingga biasanya di atasnya itu, di sasa paling atas masih ada inti-intinya, nah, itu namanya para keratotik. Oke, kalau papilomatosis ini, jadi perbatasan antara dermis dan epidermisnya membentuk papil-papil kayak gini, Nah, biasanya nih, di papil-papilnya ini, dia akan diisi sama pembuluh darah pembuluh darah. Tata laksananya, untuk psoriasis, dokter umum itu hanya boleh dikasih terapi topikal saja. Yang lainnya itu dokter kulit. Oke, nah, yang dikasih terapi topikal yang apa ya? Itu yang psoriasis seringan, yaitu yang kurang dari 3%. Oke, ya, kalau dia sudah lebih dari 10%, ya, itu dia sudah berat. Ya, dia butuh terapi sistemik, kayak obat-obatan kemoterapi gitu, psikosporin, metod reksat. Kalau moderate type, 3-10, nah, itu biasanya bisa digunakan fototerapi, ya, UVA atau UVB. Oke, kok ACKU panas banget, aku izin ini sama ACKU ya. Oke, kita ke soal ya, nomor 3. Diagnosis pasien adalah pasien wanita 25 tahun datang ke puskesmas dengan kemerahan di kulit sejak 3 bulan yang lalu, Pada pemeriksaan didapatkan plug eritematosa, skuama kasar putih keperakan, ya, pada daerah lutut. Oke, skuama dikerok, dapat yang jawab, ya. Nah, muncul bintik-bintik perdarahan, fenomena kuebner positif, si pinter, ya. Lihat, UKK-nya khas, eritema dengan skuama tebal. Ada di daerah ekstensor, ada fenomena psoriasis. Jelas, ya, adalah psoriasis vulgaris. Oke, sekarang kalau soalnya diganti, ya. Di sini kan ada, saat dikerok, muncul bintik-bintik perdarahan. disebut, apakah fenomena ini? Nah, itu juga sering jadi soal. Apakah? Auspitz sign, bintok. Oke, pintar ya. Setuju. Auspitz. Eh, kok sekarang ini ya, medico tuh ini ya, apa, kelasnya campur-campur, ada unpat, unsut, jadi satu. Dulu tuh, pas angkatanku, aku kan dulu as medico juga. Itu kalau undip-undip semua. Nah, kalau unsut-unsut semua. Jadi, sukanya bikin kelompok sendiri. Kalau ini enggak ya. bagus-bagus. Nomor empat, etiologi yang mendasari penyakit pasien. Seorang perempuan, 27 tahun, datang ke poskesmas dengan terdapat bercak pada siku dan lutut. Dari pemeriksaan ada skuama tebal, berlapis-lapis, auspitz, kuat. benar, sudah jelas. Oke. Sebenarnya adalah A. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke pemvigus vulgaris dan pemvigoid bulosa. Mereka, ini sama seperti SSJ10. Adalah suatu pemvigus vulgaris